Rumus untuk GLBB GLBB itu sebenarnya mirip dari yang soal di KREMPATIA tadi intinya rumusnya ini PT kuadrat, P0 kuadrat tambah 2 AS nah cuman untuk tahu asal-usul rumus ini nah itulah ada yang namanya operasi kalkulus sama turunan itu nah kita tuh dasarnya ini VT dengan V0 ini sebenarnya kaget, ada kan kalau dari rumus percepatan percepatan itu rumusnya kemarin kan sudah kakak jelasin ya, delta V per delta T kan nah kaget kalau delta V itu VT min V0 per T itu lah kaget kalau kita bongkar rumus ya A kali T sama dengan VT min V0 VT sama dengan V0 ditambah AT pernah ada ya rumus ini kan nah nah terus kaget ada rumus kalau dari VT ditambah misalnya rumus kotak itu kita kuadrat ya VT kuadrat itu kan sama dengan V0 tambah AT kuadrat ya nah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah AT nya dikuadrat ya ditambah 2 kali V0 dikali A dikali T nah itu ya jadi kaget VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali V0 dikali T dikali A ditambah AT kuadrat nah terus V0 ini dikali T itu ada rumus segitiga kan GLB GLB macam mana rumusnya S sama dengan V kali T jadi kalau V0 kali T itulah dia bisa ke S itu ya ini jadi penurunan rumusnya ada yang bingung gak ini jadi disubstitusi sebenarnya V0 dikali T diubah jadi S ya nah ini jadi penurunan rumusnya banyak emang GLBB ya ini GLBB bisa rumus yang ini bisa rumus yang kedua V0 tambah T ada juga kaget kalau kita integral ke si VT itu nah integral dari V0 tambah AT ini kaget jadinya kaget S sama dengan V0 T ditambah setengah AT kuadrat nah ini rumus ketiga nah yang cacing ini dibaconya integral nah itu ya integral ini kaget di kalkulus lebih banyak pelajarnya ya nah jadi itulah kalian yang dikasih latihan soal kalian kalian tuh yang di halaman 7 itu itu namanya derivative ini nah derivative halaman 100 ini kamu kaget harus latihan yang integral ini nah kaget kenal ya integral yang halaman 4 ini ya kalkulus lagi masuk ke materi mana kak fisika ini jadi sebenarnya ini nih kalau di matematika kalkulus ini dipelajari di kelas 2 kaget kasih ini contoh turunan turunan tuh tadi lawan dari apa integral integral nah ini kalau turunan tuh jadi kita turun ke pangkatnya pangkat awalnya 2 2 menjadi koefisien 2 kurang 1 jadinya x-nya pangkat 2 kali 2 4 jadi turunan dari persamaan ini itu hasilnya 4x kalau dia vx x-nya pangkat 1 jadi kaget 1 dikali v x-nya pangkat 1 kurang 1 0 nah jadi 1 kali v v nah begitu juga dengan ini pangkat awalnya minus 2 minus 2 kali 2 pangkat min 2 dikurang 1 min 2 min 2 kali 2 minus 4 x pangkat minus 3 nah ini d y per d x ini kan sama dengan v dikali x pangkat min 1 kan jadi min 1 dikali dengan v min v x-nya pangkat min 1 kurang 1 jadinya min v dikali x pangkat minus 2 jadi angka jadi angka pertamanya ini cak lagi ini dari pangkatnya apa cak mana yang si koefisien maksudnya kan iya yuk yuk nah cak tigo x pangkat tigo tigo x pangkat tigo ini angka pertamanya koefisiennya maksud artinya tigo kan pangkat awalnya tigo ini jadi kaget turunannya pangkat awal tigo jadi koefisien pengalih koefisien nah tigonya dikurang 1 jadi tigo kali tigo 9 x pangkat 2 2 ya nah itu ya kalau yang nomor 4 ini cuman d y per d x pangkat awal tigo tigo dikali sama v tigo v tigo kurang 1 jadinya 2 nomor 6 pangkat awal minus 4 minus 4 dikali dengan minus 3 jadinya plus 12 x nya arti pangkat minus 4 kurang 1 minus li nah ini nomor 8 ini kan alpha dikali x pangkat minus 3 jadi kaget turunan awalnya alpha ini sebagai koefisien anggaplah bilangan sebenarnya alpha nah pangkat awal minus 3 minus 3 dikali alpha jadinya minus 3 alpha ya gak ya jadi x nya pangkat minus 3 kurang 1 minus m 4 nah coba yang ini berapa nih tobak ubah dulu 3 per 4 alpha x nya pangkat minus lima pangkat awal minus 5 minus 5 dikali 3 per 4 alpha jadinya minus 15 per 4 alpha x nya awal dikurang 1 jadi minus 6 boleh gak diubah lagi jadi minus 15 alpha per 4 x pangkat sama ya nah kalau nomor 12 cuman nih pangkat awal 4 4 dikali dengan 3 jadinya 4 kali 3 2 12 12 4 nya kurang 1 pangkatnya 4 kurang 1 t go nah pangkat 3 diturun ke pangkat awal 3 3 turun jadi koefisien kali dengan 1 kan berarti 3 kurang 1 pangkatnya sekarang jadi turun eh 2 2 2 gitu juga dengan ini nah ini belum d y per d x ini kan sama dengan y nya ini nomor 9 100 dikali x pangkat minus 5 jadi minus 5 dikali dengan 100 minus 5 100 x nya turun minus 5 dikurang 1 jadinya minus 6 6 tambah 2 tambah ngerti 12 soal ini ada yang nah ditanya kan ini kalau di sekolah kalian pelajar itu kan penerapan gerak lurus dalam kehidupan ini teorinya GLBB sekarang kalau ngapal teori baca 10 kali apal cuman kalau latihan soal dibaca 10 kali tidak dicoba tidak bakal paham ya nah kecepatan saat turunan-turunan diferensial diferensial itu sama dengan turunan nah cek ini ini kan latihannya cuman 2 soal ini dikasih guru kamu sama kan 5T kuadrat pangkat awal 2 2 kali 5 10 loh T nya awalnya pangkat 2 turun 1 2 kurang 1 T nya pangkat 1 8T pangkat 1 1 kurang 1 0 kan hilang di pangkat 0 hasilnya 1 1 kali 8 8 jadi turunan 5T kuadrat plus 8T jadinya 10T tambah nah ini juga turunan dari jarak 2T pangkat 4 4 nya menjadi pengali 2 4 kali 2 adalah 8 jadi T nya turun kan dari 4 jadi 3 mili 5T pangkat 3 turunannya pangkat awal 3 kali 5 jadi minus 5 12 turun 1 jadi turun 2 2T langsung jadi 2 ya kita harus hatihan soal sebanyak-banyaknya bagi paham rumus-rumus turunannya tapi kakak kasih soal matematika tadi ngerti kan tujuannya apa kalian harus kali ini masyarakat bukan kakak nak ngajarin kamu yang soal-soal susah lah ya nah coba kita selesai ke ini cek mana nih 4 yang ini minus 11 turunannya berapa 2 2 2 2 X ya tak nah kalau 2 X turunannya 2 W ya 1 kali 2 kalau yang ini nomor 13 banyak nih 4 ini 4 X 4 X 4 X 3 3 X 2 X 2 X plus 1 plus 1 plus 1 X jadi 1 kalau angko konsanto jadi 0 gak usah ditulisnya gini X 0 0 kali 1 0 nah kalau X 14 yang mana di Y per D X 4 X itu 12 X 3 dikurang 3 kali 2 6 X 2 2 kali 5 minus 10 10 X 10 X 10 X 10 X nah V X ini jadi Mbak V nya V kuadrat 0 oleh X nya pangkat 0 kalau yang ini 15 jangan bingung dengan V nya V itu angkau X pangkat 7 jadi 7 V 6 5 kali 2 minus 10 10 minus 2 dikali minus 5 hati-hati jangan jadinya plus 10 X nya min 2 dikurang 1 jadinya pangkat minus 3 nah kalau 16 12 X 12 X pangkat pangkat 11 mantap terus minus 10 X pangkat min 3 mantap yuk terus ini plus 10 V dikali X min 11 ah ngerti yakin lah kakak 100 ya fisika kan integral kan turunan turunan dulu gitu ada yang mingung gak anggap betul lah ya siapa ben yang join Dapi Alia Fahri emano tebayang katik keluhan gitu nah kalau tadi turunan kaget kalau cak pembuktian rumus tadi bukan cuman pakai turunan yang kakak tunjuk ke disini nah ini integral ini ya jadi sebenarnya kaget kalian tuh tujuannya ngapo kaget 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 kalau nak turunannya dipakai untuk nyari kecepatan kecepatan itu turunan dari persamaan jarak atau keindahan kaget kalau nyari percepatan itu turunan dari dv per dt nah ini ini kalau untuk turunan cuman kalau kaget kalian tahu persamaan v nah kita nak nyari s nah itu kita menamanya pakai integral integral dari v dt terhadap variable waktu kalau nak nyari v berarti rumusnya integral dari percepat nah 4 rumus ini sebenarnya ya nah ini jadi kalau yang ini tadi turunan kalau yang dikenal itu integral integral baliknya itu itu jadi harus kita pelajari kalau tak baca cuman bisa apa cuman belajar tentang turunan integral tak baca nah sudah kelebu nah ini sebenarnya rumus integral itu ada 14 siko cuman untuk saat ini di fisika kita cukup 1 dan 2 ini jadilah nah ini ini wajib wajib untuk kelas 1 kaget nomor 3 sampai 14 kelas 3 kelas 2 semester 2 nah wajib cn pakai edit dulu nah tangan-tangan ini tidak usah kaget nah itu integral kalau integral itu kita balik ke tangkatnya cak cak misalnya kakak contoh kasih 2x kuadrat 2x kuadrat ini kan hasil turunannya 4x kan kalau kalian integral ke 4x jadi 4 x nya kan awalnya pangkat 1 1 tambah 1 pangkat yang baru ini 2 kan jadi penyebut juga 4 bagi 2 berapa 2 2 jadi 2x kuadrat betul dan soal awalnya contoh lagi ya kita ambil yang nomor 2 hasil turunannya 9x kuadrat integral dari 9x kuadrat berarti tadi 9x selin x nya berarti pangkatnya naik dari pangkat 2 tambah 1 jadi dikasih penyebut juga pangkat yang barunya 9 bagi 3 pangkat 3 kamu ada soal tadi ya dapet dapet penyebutnya itu dari mana itu rumus nah inilah yang kasih tadi rumus pangkat awal R ini berubah jadi R tambah 1 tapi berubah menjadi penyebut R tambah 1 nah rumus 2 ini ketetapan penyebutnya standard integral forms bentuk integral kita ambil contoh lagi yang ini nomor 1 X pangkat minus 2 pangkat 5 ini ini sebenarnya kalau kalian aljabar panjang nomor 1 itu jadi langsung X min 2 itu awalnya pangkat 5 tambah 1 per penyebutnya jadi 5 tambah 1 juga jadinya X pangkat minus 2 pangkat X min 2 pangkat 6 per 6 tambah konstanta nah kalau nomor 2 ini sama dengan 3 X akar 3 X dikali akar X jadi akar 3 dikali X awalnya pangkat setengah setengah tambah 1 jadinya 3 per 2 jadi dikali 2 per 3 dikali akar 3 X pangkat 3 per 2 tambah konstanta kalau tak percaya kita turun sama macam tadi sebenarnya kita bukti kebelah ini kita bukti yang nomor 11 sampai 13 ini yang panjang panjang untuk integral ini kan ini Sudah dapat tadi. Lihatlah. Tidak baca di crop ini pula. Tidak baca di crop ini pula. Nah, 11 sampai 12 itu. Nah, ada jawaban. Maksud akak itu kan? Nah, kaget. Betul tidak kita nge-integral ke itu dapat lagi soalnya? Maksud akak itu? Nah, ini ya. 11. Hasil integralnya berapa tuh? Coba baca. Berarti ya. Hasil integralnya ini kan? Dua ek tambah dua. Nah, ini kita integral ke. Hasil turunan dua ek tambah dua ini kan? Jadi dua eknya awalnya pangkat satu. Satu tambah satu. Berapa hasilnya? Jadi penyebut juga. Dua ini berarti dikali satu. Satu itu ek pangkat nol. Jadi, nol tambah satu. Hasilnya sah. Lagi dua. Eknya satu tambah satu dua. Ek kuadrat. Nol tambah satu hasilnya? Satu. Dua ek. Betul tak? Sama sejak soal dah? Ek kuadrat. Tambah dua ek. Nah. Balik lagi kan? Nah, kalau nomor dua belas. Coba kita integral ke. Integral dua belas ek pangkat tiga. Tambah tiga ek kuadrat. Jadi. Dua belasnya. Eknya. Tiga tambah satu naik. Jadi. Empat kan? Terus penyebutnya berapa? Empat? Penyebutnya empat. Tiga ek kuadrat. Pangkatnya dari dua naik. Jadi. Dua tambah satu. Tiga. Penyebutnya jadi. Pangkat yang baru. Tiga. Dua belas bagi empat? Tiga. Tiga ek pangkat empat. Tiga bagi tiga? Satu. Satu ek. Pangkat tiga. Pangkat tiga. Persis kan? Nah. Coba nomor tiga belas. Kita tes. Berarti hasilnya berapa ini tadi? Empat ek pangkat tiga. Tambah tiga ek kuadrat. Tambah dua ek. Tambah satu. Ya. Nah. Kita integral ke itu. Empat ek pangkat tiga. Tambah tiga ek kuadrat. Tambah dua ek. Tambah satu. Kalau satu sama dengan ek pangkat nol kan? Nah. Empat ek pangkat tiga. Berarti. Pangkat tiga naik jadi. Empat. Empat. Penyebutnya. Jadi koefisiennya. Eh. Pangkat. Variable yang baru. Empat juga. Tiga ek kuadrat. Tiga ek pangkat tiga. Mantap. Terus per? Tiga. Nah. Terus. Dua ek pangkat satu. Satu tambah satu? Dua. Penyebutnya? Dua. Nah. Kalau ek pangkat nol langsung ya. Ek pangkat satu ya. Empat lagi empat? Satu. Jadi satu ek pangkat empat. Tiga bagi tiga? Satu. Satu. Satu ek pangkat tiga. Dua bagi dua? Satu juga kan? Satu ek kuadrat tambah ek tambah C. Sama kan? Dengan soal? Empat tiga. Empat tiga dua. Itulah kurang lebih. Tiga soal integral. Ada yang minggu gak ini? Sebelum selesai. Satu menit terakhir. Nah tanya ke lah. Mana yang bingung? Kalau rumus-rumus GJB itu kalau la paham integral kaklus gampang lah ini. Ngapal baik. Ini naik. Cepatan awal kan? P0. Ini G-nya. Kalau rumus-rumus yang ini lebih gampang. P0 kuadrat itu. Min 2GH. Substitusi. Yang Saro itu integral kaklus gampang tadi. Yang integral paham ya? Tadi ya? Iya kok. Ada yang minggu gak? Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Kaget. Kalau ada PR kabar di B. Nampak lah ya, né? Kalau GJB mudah ya. Tadi ya. Tadi ya. Tadi ya. Tadi ya. Tadi ya. Terima kasih.